selamat menikmati 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 lanjut bukan wain iya betul hatta farogh minha iya betul hatta farogh minha gimana terus wain alima in lam yakun udah putus-putus ya apa coba baca lagi naila izzah ayo na halilatur naila izzah siya gian ayo nanti keroi naila naila izzah naila izzah iya 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 naila izzah kenapa nak tiba-tiba gimana oh udah keluar dari zoom oke lah baksa lah baksa oh mungkin jaringan tiba tiba baksa alta 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 perinsah ayo alta nah ikroi nanti wai enggak ulangi lagi babu suju disah liziyadatin itu tanda ya nak semuanya itu salah liziyadatin filferdi filferdi jadi udah disambal ospik kerennya kan orang itu tadi si filferdi masih bumi datangnya belakang mampu kakak turun kalau pun ikutan lagi enggak tempat enggak dapat jam dua kalau bilang ini aja eh kalau juga masih sabtu bab sujud sahwi bab sujud sahwi antunatau sujud sahwi nah asah asahu artinya adalah khilaf ya apa lagi lengah ataupun kekeliruan yang tidak disengaja nah itu lebih tepatnya ya sahwu kekeliruan yang tidak disengaja oke perhatikan yusro' liziyadatin wa naqusin wa syakin la fi'amdin ya disyariatkan ya dianjurkan sujud sahwi tersebut yusro' sujud sahwi ya dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi liziyadatin wa naqusin ketika apa ada kelebihan baik itu rokaat ya ataupun sujudnya wa naqusin ataupun kurang ya kurang rokaatnya wa syakin ataupun ragu-ragu wa syakin dan ragu-ragu la fi'amdin nah disini syaratnya tapi tidak dalam keadaan disengaja tidak disengaja ya ketika kita melakukan sholat yang aslinya tiga rokaat menjadi empat itu ziyadah ya maka disyariatkan sujud sahwi ataupun tidak tersengaja kita mengurangi rokaat yang awalnya empat menjadi tiga maka dianjurkan juga sujud sahwi begitu juga kita ragu-ragu gitu fil fardi wa nafilah baik itu ketika sholat farduh ataupun sholat sun sunnah wa nafilah sholat sunnah famata zada fi'lan min jins sholat qiyaman au ku'udan au ruku'an au sujudan amdan batolat famata maka tatkala zada fi'lan apabila ditambah suatu gerakan min jins sholat dari gerakan-gerakan sholat baik itu berdiri ataupun duduk ataupun ruku'nya ataupun sujudnya disengaja dia sholat isya 4 rokaat tapi disengaja dia ditambah dia menjadi 5 rokaat maka sholatnya apa batal batolat ya batolat sahwan yes judulahu kemudian sujud juga sujud sahwi tapi sholatnya tetap batal walaupun dia sujud sahwi tapi sholatnya tetap batal itu kalau sholatnya itu ditambah gerakan sholatnya ditambah dengan disengaja amdan disengaja kalau la fi amdin kalau tidak disengaja maka apa disariatkan untuk sujud sahwi dan sholatnya itu tidak tidak batal faham faham tidak faham oke kita lanjut wainzada rokaatan nah apabila bertambah satu rokaat falam ya'lam ya kemudian dia tidak mengetahuinya hatta faroga minha sajada sampai selesai sholatnya itu maka dia apa sujud nah jadi ada orang ada orang sudah sholat dia sudah mengerjakan rokaat yang kelima dari dari sujud dia kan berdiri untuk sudah lebih nih sudah rokaat yang kelima tapi dia tidak tahu kapan dia tahunya sudah selesai sudah mau salam maka sujud ya hukumnya masih seperti yang pertama yushro disariatkan tapi tidak batal wainalima apabila dia mengetahuinya fiha fiha apabila apabila dia mengetahuinya jalasa filhal maka langsung du duduk fatashahada kemudian dia bertashahud in lam yakun tashahada apabila dia belum tashahud dan bersujud dan salam nah apabila ini kan ini jadarokatan apabila ada orang yang menambahkan tidak sengaja menambahkan rokaat tadi tapi dia masih dalam keadaan berdiri belum duduk belum duduk belum ruku tapi dia ingat ini sudah rokaat kelima seharusnya saya tashahud seharusnya saya tashahud maka tatkala itu juga dia langsung duduk maka tatkala itu dia langsung duduk nah kalau seandainya sudah dia ruku sudah sujud maka tidak apa-apa tinggal sujud sah sah kalau seandainya dia tatkala sudah di rokaat kelima masih baca al-fatihah ataupun yang baca surah pendek maka dia langsung tashahud kalau dia ingat pada keadaan itu dia langsung duduk dan bertashahud paham anak-anak usada paham enggak paham usada tanya ini usada tanya halisa aska coba anak jelaskan intinya intinya aja nah coba jelaskan ulang intinya aja oh enggak jelas karena sinyal baik kalau gitu nanti dengarkan youtube lagi anak ya oke biar biar tahu hukumnya gimana sujud sahwi tersebut ya oke janji ya janji ya halisa ya noya noya sekarang coba noya jelaskan intinya aja intinya intinya gimana gimana wajib dianjur dianjurkan terus gimana lagi itu aja yang nanti pahami oh itu aja baik ada yang mau menambahi coba saya tanya dulu Aresya ayo Aresya coba tambahi apa lagi yang nanti pahami ayah kalau seandainya kita sudah sujud pas sujudnya kita baru ingat ini udah rokat kelima ternyata bagaimana selesaikan aja duduk diantara dua sujud kemudian tas shahud baru kemudian sujud sah sahwi begitu nah sahih yang lain paham ya fadia paham kalau ada yang tidak paham silahkan tanya ke ustazah ketinggalan tidak tadi nyatat arti-artinya ini apa ada yang ada yang ketinggalan ada yang tidak nayara ketinggalan siapa lagi Hansa ya nanti insyaallah nanti pertemuan depan insyaallah kita ulangi lagi ya muroja'ah sudah sekilas kita ulangi nah saya ingatkan lagi ya jangan berbohong tatkala mengisi absen di malam hari kalau antunah tidak mengikuti zoom tidak mengikuti youtube jangan isi-isi jangan katakan kalian sudah mengikuti apa mapel baik itu fikih muhadassah dan lain-lainnya ya berdosa nak berdosa nah tatim bilhamdallah alhamdulillah irabbil alamin nakra khafaratal majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh